Selamat datang di Youtube dengan saya Fulv Fahrul Cara pengumpukan anggrek agar subur dan cepat berbunga teman-teman Ataupun cara merawat anggrek agar cepat berbunga Seperti yang teman-teman lihat di dalam video ini Nah ini adalah anggrek yang sudah berapa kali saya upload ya Ketika saya lakukan perenaman Dia belum berbunga Ketika saya lakukan penyemprotan hama Ngesil semut juga ya Dan banyak macam teman-teman Jadi intinya saya ingin tunjukkan kepada teman-teman Yang saya lakukan adalah anggreknya tetap sehat, tetap subur Dan dia sudah berbunga teman-teman Nah buat yang masih pemula Sebaiknya silahkan lihat video ini Sampai dengan selesai ya Agar bermanfaat Nah ini tanam yang kita gunakan adalah Sabut kelapa yang bentuknya kasar-kasar teman-teman Tujuannya apa? Supaya anggrek ini tidak mengalami Busuk akar, busuk batang juga Karena masih banyak celah Ataupun rongga di antara satu sabut ya Dengan sabut yang lainnya Jadi udara masih bisa keluar masuk ke dalam pot Ini tak ubahnya ya Masih seperti kita gantung Tapi tak persis sama 100% lah ya Tapi intinya si anggrek Fanda ini Masih bisa mendapatkan tiupan angin Di bagian akarnya teman-teman Nah jadi Untuk merawat anggrek Supaya cepat berbunga Kita harus tahu dulu Dasarnya itu seperti apa Yang diperlukan anggrek Hanya 3 macam ya Sebenarnya Kalau menurut saya Anggrek ini harus ada tiupan angin Jadi letakkan di tempat yang agak terbuka Tapi di bagian atasnya Harus ada naungan Yang kemudian Yang kemudian Yang kedua Anggrek Supaya berbunga Harus lembab Nah jadi untuk menjaga kelembaban Kita lakukan penyeraman Ini semuanya sudah tahu ya Kemudian berikan dia sedikit Cahaya matahari teman-teman Itu saja sebenarnya Cuman kalau untuk memupukkan Ini Tidak 100% Anggrek itu berbunga Jika dengan pupuk Baik itu pupuk organik Seperti yang akan kita lakukan Begitu juga Dengan pupuk kimia Teman-teman Nah Untuk media tanam yang seperti ini Teman-teman Boleh melakukan penyeraman Suka hati ya Seperti ini Media tanamnya masih Lembab teman-teman Tapi kita siram lagi Dengan bekas air Hujan beras Ini tidak apa-apa teman-teman Kenapa? Karena seperti saya katakan tadi Masih banyak celah Atau perongga ya Di antara Media tanam ini Betulan sabut yang besar-besar Teman-teman Nah Kalau yang pakai media tanam dari arang Pecahan batu bata Pecahan genteng ya Pokoknya yang kasar-kasar Seperti ini Boleh teman-teman lakukan Penyeraman Seperti yang saya lakukan Banyak-banyak pun boleh Ini Kalau misalnya Kita mau siram Satu ember pun Tidak apa-apa teman-teman Karena dia Tidak akan mengalami Busuk akar Kemudian Buat teman-teman Yang ingin Menggunakan Misalnya Media dari mos Ataupun sabut kelapa Yang bentuknya Sudah serabut Itu Penyiramannya Sebenarnya Harus kurang ya Tidak boleh Banyak-banyak Itu harus dilihat Betul-betul Jika memang Dia masih lembab Tidak boleh Dilakukan penyeraman Nah Ini saya buat Lubang-lubang Untuk apa Ini adalah Lubang udara Supaya Udaranya Ataupun anginnya Bebas keluar Masuk ke dalam pot Nah Buat teman-teman Yang ingin Menggunakan Pupuk buatan Ataupun pupuk kimia Tentunya Boleh juga Ketan-teman Tapi Di sini Saya lebih Dominan Menggunakan Bekas Ajojen beras Nah Buat teman-teman Saya masih pemula Tak lupa Saya mengucapkan Ribuan terima kasih Buat sudah berkunjung Semoga Ada manfaatnya Terima kasih